Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada hari Rabu 14 Februari menyatakan siap melindungi ribuan warga Palestina yang tinggal di Amerika Serikat dari ancaman deportasi, setidaknya selama 18 bulan ke depan. Dalam pesan yang diterima New York Times, Biden mengatakan bahwa banyak warga Palestina yang kini berada dalam bahaya jika tinggal di jalur Gaza. Oleh karena itu, saya mengarahkan penundaan pemindahan warga Palestina tertentu yang berada di Amerika Serikat, kata Biden. Sekitar 6.000 warga Palestina memenuhi syarat untuk mendapat penangguhan hukuman berdasarkan program yang disebut Divert, Inforced, Diparjur, atau Keberangkatan Paksa yang ditangguhkan. Di bawah program itu, para imigran diperbolehkan tetap tinggal di Amerika Serikat apabila kampung halamannya berada dalam krisis. Mereka juga mendapatkan izin kerja secara legal. Keputusan ini dikeluarkan di tengah besarnya tekanan yang dihadapi Biden terkait kebijakannya dalam merespons perang di Gaza. Dalam beberapa minggu terakhir, kelompok pro-Palestina telah melakukan demonstrasi di sejumlah lokasi kampanye Biden sambil meneriakan kalimat, Jenosai Joe. Meskipun demikian, Amerika Serikat belum memberi isyarat bahwa mereka merencanakan perubahan kebijakan besar, termasuk memberikan persyaratan bantuan militer senilai miliaran dolar kepada Israel. Perang di Gaza telah berlangsung 4 bulan, dimulai ketika pasukan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menyebabkan 1.200 orang Israel tewas. Sejak saat itu, serangan militer Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 28.000 penduduk Palestina. Sebagian besar wilayah Gaza hancur, lebih dari 1 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal. Penduduk Gaza yang masih bertahan kini tinggal di Rafah, wilayah aman yang berbatasan dengan Mesir. Sayangnya, baru-baru ini Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, memerintahkan militernya untuk menyerang kawasan itu sebagai bagian dari upaya menumpas Hamas hingga ke akarnya.